USS Geralt Air Force adalah kapal induk kelas Force yang mewakili generasi terbaru dari kapal induk Angkatan Laut Amerika Serikat. Berikut adalah beberapa informasi tentang USS Geralt Air Force. USS Geralt Air Force dinamai dari Presiden Amerika Serikat ke-38, Geralt Air Force, yang menjabat dari 1974 hingga 1977. Kapal ini adalah kapal induk kelas pertama dari kelas Force dan pertama kali diluncurkan pada tahun 2013. Kapal ini memiliki panjang sekitar 337 meter, menjadikannya salah satu kapal induk terbesar di dunia. USS Geralt Air Force memiliki berat deplasemen sekitar 100 ribu ton. Ini dilengkapi dengan teknologi terbaru dan sistem yang memungkinkannya untuk mendukung berbagai jenis pesawat dan operasi. USS Geralt Air Force memiliki sejumlah teknologi canggih, termasuk sistem propulsi nuklir, peluncur elektromagnetik untuk pesawat terbang, dan sistem pertahanan udara canggih. Ini membuatnya lebih efisien dan canggih dibandingkan dengan kapal induk sebelumnya. Kapal ini dapat membawa berbagai jenis pesawat tempur, termasuk F-35C Lightning II, F-18 Super Hornet, dan helikopter. USS Geralt Air Force dirancang untuk mendukung operasi udara yang beragam, termasuk proyeksi kekuatan udara dan serangan udara jarak jauh. USS Geralt Air Force telah mengikuti serangkaian uji coba dan evaluasi sejak diluncurkan. Kapal ini diharapkan menjadi tulang punggung armada Amerika Serikat selama beberapa dekade mendatang dan berperan penting dalam kebijakan pertahanan AS. USS Geralt Air Force adalah simbol dari kemajuan teknologi militer Amerika Serikat dan mewakili generasi terbaru dari kapal induk yang memiliki kemampuan proyeksi kekuatan laut yang canggih. KTMS Chakri Narwebet KTMS Chakri Narwebet adalah kapal induk pertama dari Angkatan Laut Kerajaan Thailand. Berikut adalah beberapa informasi tentang HTMS Chakri Narwebet. Kapal induk HTMS Chakri Narwebet dinamai dari Raja Chulalongkorn, yang juga dikenal sebagai Raja Chakri dari dinasti Chakri di Thailand. Kapal ini pertama kali diluncurkan pada tahun 1996. HTMS Chakri Narwebet memiliki panjang sekitar 182 meter dan berat deplasemen sekitar 11.400 ton. Kapal ini dapat membawa pesawat tempur, helikopter, dan pesawat pengawasan udara. Kapal ini dapat membawa pesawat tempur seperti Subjazz 39 Gripen, helikopter anti kapal selam, dan pesawat pengawasan udara. HTMS Chakri Narwebet digunakan untuk operasi udara dekat, misi maritim, serta untuk latihan dan pelatihan. Kapal induk ini adalah aset utama Angkatan Laut Kerajaan Thailand dan berperan dalam menjaga keamanan maritim negara tersebut, serta dalam kemampuan proyeksi kekuatan laut di kawasan tersebut. HTMS Chakri Narwebet telah digunakan dalam berbagai operasi militer dan latihan bersama, serta dalam misi bantuan kemanusiaan dan operasi penjaga perdamaian. HTMS Chakri Narwebet adalah kapal induk penting bagi Angkatan Laut Thailand dan berperan dalam menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan tersebut. Kapal ini mendukung kemampuan pertahanan laut dan operasi militer di Thailand. Terima kasih telah menonton!